Intro Halo rekan-rekan, selamat datang di Songka Squad Channel Nah, dalam video kali ini, saya akan memberikan tips atau cara bagaimana mengembalikan video kita yang dihapus oleh pihak Youtube karena dianggap melanggar pedoman komunitas Nah, rekan-rekan, jika menurut kalian video yang kalian buat tidak melanggar sama sekali pedoman komunitas yang ada rekan-rekan bisa mengajukan permohonan banding agar video kalian bisa kembali lagi di channel kalian Sebagai bahan pendukung, disini saya akan memperlihatkan foto hasil screenshot ketika video saya dihapus oleh pihak Youtube Nah, bisa kita lihat rekan-rekan bahwa disini terdapat video saya yang terhapus yaitu video variasi Sandi Ambalan dengan durasi 3 menit 57 detik ditolak konten tidak pantas bagaimana cara membalikannya? atau bagaimana cara mendapatkannya kembali? caranya cukup mudah kita tinggal masuk ke Gmail yang memberikan informasi bahwa video kita telah dihapus oleh pihak Youtube langsung saja kita masuk ke Gmail video Anda telah dihapus dari Youtube nah, ini kepada Songka Scott Channel bisa kalian lihat sendiri disini bahwasannya video saya ini ditinjau oleh pihak Youtube kemudian dihapus bisa kalian lihat sendiri disini bahwasannya video variasi Sandi Ambalan Pasra Muda ditanjayu untuk kami tinjau nah, ini setelah ditinjau barulah pihak Youtube melakukan penghapusan kalian juga bisa membaca pedoman komunitas nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu pedoman komunitas kalian bisa klik tulisan pedoman komunitas yang ada disini nah, kita lihat scroll ke bawah disini ada pembatasan konten video kemudian dampak pada akun Anda dan yang terakhir disini cara memberikan tanggapan sudah saja bagi kalian yang ingin mengembalikan video kalian kalian tinggal klik formulir yang ada di nah, disini tapi berhubung video saya ini sudah dikembalikan jadi saya akan menggunakan yang satunya lagi nah, yang ini yang ini yang video tips sederhana dalam berkema ini juga sama dihapus oleh pihak Youtube dan saya belum melakukan ajuan banding nah, langsung saja kita ke klik formulir setelah muncul tampilan seperti ini kalian tinggal isi kolom pengajuan disini nah saya sudah menyiapkannya bagaimana cara melakukan pengajuan yang sopan dan baik nah, ini dia saya menuliskan ini pada ajuan saya yang disetujui beberapa hari kebelakang mohon maaf sebelumnya video saya tidak bermaksud melanggar pedoman komunitas ini cukup simple sebab kalian tidak bisa mengajukan secara berbelat belit dan panjang lebar jadi, kita bersingkat saja seperti ini pengajuannya kemudian kita salin kembali ke menu yang tadi setelah kembali ke sini kita langsung saja mengisi ajuan kita tinggal di tempel atau disalin ya setelah ini kalian tinggal klik tanda kirim tanda kirim disini hingga tampilannya nah seperti ini dan bisa kita lihat bahwasannya video variasi sandi ambalan saya sudah dikembalikan dari pihak youtube nah ini dia variasi sandi ambalan sudah dikembalikan oleh pihak youtube nah itu saja rekan-rekan tips dari saya bagaimana cara mengembalikan video kalian yang dihapus oleh pihak youtube semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati